Dua momen membuat nama Lutfi Aghizal dikenal publik. Yang pertama, karena kisah percintaannya dengan Salsadila Juwita, putri pedanglut senior Iis Dahlia. Momentum kedua, sewaktu viralnya penggunaan kata Anjay, bahasa prokem di kalangan kaum milenial. Jalinan dengan Salsadila berakhir tragis. Mereka putus setelah empat tahun berpacaran. Lagi pula Iis tak pernah menyetujui hubungan itu. Dalam sebuah unggahan, penyanyi asal Indra Mayu itu menyindir mantan kekasih anaknya tersebut. Alhamdulillah kalau emang udah bahagia. Jadi biar gak ganggu-ganggu lagi. Biar gak ada yang bete lagi di rumah ini. Jadi ikut seneng aja udah karena semuanya happy. Lutfi tak bereaksi berlebihan. Artis sinetron dan youtuber ini bahkan mengakui kalau hubungannya dengan Iis Dahlia berjalan baik. Sudah cair. Terus juga gak tau, gue heran. Mama Iis bikin story kayak gitu. Netizen ngira-ngiranya nyindir gue gitu. Kenapa sih harus dihubung-hubungkan gue lagi. Gue lagi. Emang Mama Iis ngomong kayak gitu semua itu gue. Dan makanya gue bilang story di gue. Gue salah apa ya? Selalu disaput-pengutin ya? Iya selalu saput-pengutin terus kayaknya gak nyenggol siapa-siapa gitu kan. Makanya nih gue notice sama netizen. Gue itu gak nyenggol siapapun. Sampai sekarang. Jangan dikait-kaitkan gitu. Kasian keluarga yang Mama Iis juga kan masih. Ada bilang, kenapa sih nama gue mulut. Gue gak pernah bawa. Jadi please lah ya. Gue sama Mama Iis baik-baik aja. Jadi di depan layar, di belakang layar, kita baik-baik aja. Gak ada apapun. Lepas dari salsa, belakangan lelaki kelahiran 21 Oktober 1994 ini terlihat mesra dengan Nadia Indri. Laiknya pasangan yang sedang dimapuk cinta, keduanya selalu bersama. Belum apa-apa, kini muncul lagi kontroversi. Mereka disinyalir hanya berpura-pura menjalin cinta untuk kepentingan publikasi semata alias pacar settingan. Mungkin kesalahan pekerjaan ya dulu. Karena aku partner kerja sama dia. Terus tidak terselesaikan dengan baik. Makanya mungkin dia mengungkapnya sekarang. Tapi malah bagus sih. Sebenarnya sih, malah dia sih yang mempermalukan dirinya sendiri ya kalau menurut aku. Dengan dibayar dan dia ber-speak up kayak gitu sih sebenarnya. Ya itu mempermalukan dirinya sendiri. Tapi gak apa-apa sih itu hak dia ya. Yang penting aku sekarang sama Mas Lutfi serius. Gak ada setting-settingan, real. Aku udah ke Semarang ketemu keluarganya Mas Lutfi. Mas Lutfi udah ke Samarinda ketemu keluarga aku. Ya nanti mungkin lebih banyak actionnya aja sih dari kami. Aku gak terlalu banyak mau berteori sih. Alumni Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memastikan kalau hubungannya dengan Nadia adalah sesungguhnya. Namun untuk perkara settingan atau rekayasa cinta ia mengaku memang pernah ditawari dengan embel-embel sejumlah uang. Mau tau gak ada orang manajemen ngubungin gue? Gue tolak mentah-mentah nih. Sumpah nih, ini dia pun gak tau nih. Mamanya minta tolong atur aja kak gimana caranya. Gue gak pernah setting-settingan. Ya memang kak real. Cuma si titik-titik minta dibantuan kakak aja untuk masalah uang kita siapin. Gue jawab mentah-mentah. Gue gak pernah setting-settingan. Itu gue. Kenapa kan? Malu lah. Ngapain? Lu kalau di depan layar ngapain lu setting-settingan? Oke lah lu mau setting dengan kontroversial sensasi boleh. Tapi kalau hubungan ngapain sih di setting? Geli gue malahan mau dibayar 100 juta pun. Gak mau. Karena ada berita kan? Orang ngasih gue kado 100 juta di ade ulang tahun gue. Gak gue tangkepin. Karena kalau urusan relationship jangan setting-settingan. Urusan hati itu boleh. Urusan hati. Wah sekali. Yang lainnya misalnya ada gimmick apa. Harus adegan apa. S.A. aktor ya. Profesional. Tapi kalau hati curuset disini. Eh sayang. Iya nanti kita. Iya gini. Hih. Sih.